hai 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 balik lagi di channel spoiler moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya di part sebelumnya Zofan akhirnya berhasil melarikan diri bersama dengan jingian bahkan setelah peli Jingwei dan Feiyun menyergapnya pun semua sudah terlambat karena itu sekarang peli Jingwei dan yang lainnya tampak masam tapi mereka masih belum pergi dari sana lalu apa yang akan terjadi berikutnya seperti yang udah gue bilang di part sebelumnya bahwa kali ini kita akan ada negosiasi sedikit negosiasi antara siapa dan siapa Mari kita masuk ke part 179 dan part kali ini aneh ambil dari bab 921 sampai dengan 900 enggak ngerti bentar sabar sabar ya sabar sampai dengan 925 di saat Bali Jingwei dan Feiyun merasa kesal karena dipermainkan oleh Sovan disana terdengar seruan penuh dengan antusias kami mengerti akhirnya kami mengerti akan formula ini semua orang melirik ke arah sumber suara itu disana terlihat orang tua yang adalah pemimpin dari para master formasi wajahnya tampak sangat cerah seolah di saat ini dia menemukan sebuah harta yang sangat berharga padahal itu adalah momen yang tidak tepat Perdana Menteri akhirnya kami memahami formasi ini katanya dengan antusias tapi Baili Jingwei menoleh ke samping dan wajahnya tampak masam dia sama sekali tidak mengatakan apapun tapi pria ini terus berbicara lapor Perdana Menteri kami akhirnya memahami formasi ini formasi ini ternyata tidak hanya formasi teleportasi tapi juga formasi untuk menyimpan energi meski rangkaian formasi ini digunakan untuk membentuk teleportasi dalam jangka pendek tapi di akhir dari rangkaian ini formasi ini seperti formasi teleportasi besar artinya bahwa dalam rangkaian formasi ini mengumpulkan energi dari enam titik sebelumnya lalu kemudian melepaskan semua energi yang telah terkumpul di rangkaian terakhir itu juga adalah alasan kenapa para ahli diranah Guyuan bahkan sampai terdorong saat mencoba untuk masuk ke dalam formasi ini mendengar itu Baili Jingwei tampak semakin kesal bahkan jika ini adalah sebuah prestasi karena mereka berhasil memecahkan teka-teki dari formasi Zofan tapi semua itu sudah terlambat sekarang Zofan telah pergi jauh jadi itu benar-benar percuma untuk memahaminya saat ini lagi pula kenapa mereka tidak menyadarinya sejak awal padahal bisa saja jika mereka menyadarinya lebih awal mungkin mereka bisa menangkap Zofan Baili Jingwei benar-benar terlihat tidak senang sekarang dan itu jelas membuat para master formasi itu kebingungan padahal menurut mereka ini adalah prestasi yang besar lalu Baili Jingwei kini tampak berbalik dan pergi meninggalkan mereka bersama dengan Dan Gingseng Baiyun sendiri tampak menghala nafas lalu dia berkata sudah terlambat kalian terlambat menyadari hal itu dan karena itu si tikus pencuri telah melarikan diri jadi apa gunanya membicarakan semua itu pada kami sekarang itu memang adalah sebuah pencapaian tapi hanya untuk kalian yang mengenali formasi kalian bahkan tidak bisa menghentikan anak itu setelah dia pergi setelah mengatakan itu Feiyun kemudian berbalik dan ikut pergi dari sana para ahli lain menggelengkan kepala mereka ketika mereka melihat kebodohan dari para kutub buku ini lalu pada akhirnya mereka pun ikut pergi bersama dengan Feiyun dan yang lainnya sekarang yang tersisa di sana hanyalah 10 orang master formasi dan setelah mendengar ucapan dari Feiyun kini justru mereka tampak kesal lalu salah seorang berkata dengan ketus kalian semua sungguh tidak mengerti menilai dari sebuah formasi dasar orang-orang awam setelah itu orang ini berbalik dan melihat sembilan orang lainnya sekarang mereka telah pergi Mari kita pelajari lagi formasi yang ditinggalkan ini kita tahu ini adalah tumpukan harta kita tidak boleh mengabaikannya mungkin setelah mempelajari dari formasi ini kita bisa mengembangkannya lagi di masa depan benar-benar sekali saud sembilan orang lainnya yang tampak bersungguh-sungguh mata mereka pun terlihat dipenuhi dengan tekat akhirnya di sana kedua kelompok yang sedari awal memang tidak cocok pun akhirnya berpisah kelompok Feiyun memang adalah orang-orang yang hanya fokus pada kultivasi sedangkan yang lain lebih fokus pada formasi semua ini memang adalah hasil dari penilaian Bailey Jingwei dia bisa memilih orang-orang yang layak dan menempatkan mereka sesuai dengan posisi mereka lalu pada akhirnya semua orang itu bisa bekerja secara efisien dan kemudian mengembangkan kekaisaran kita akan pindah ke sisi yang lain kini Bailey Jingwei dan yang lainnya telah kembali ke istana Raja Kota yang sudah menjadi puing-puing tampak sekali kesedihan di wajah Bailey Jingwei ini adalah kali pertama dia kalah saat bersaing dengan orang lain bahkan dia juga menderita kerugian yang tidak sedikit itu sungguh membuatnya merasa terpukul Bailey Jingwei pun tampak mengutuk Gu Yifan kau memang jenius tapi karena itu aku jadi sangat-sangat membencimu setelah itu kemudian Feiyun pun sampai di sana lalu dia berjalan ke arah Bailey Jingwei dan bertanya Perdana Menteri apa yang harus kita lakukan pada bocah ini Feiyun kemudian berkata Gu Yifan akan datang lagi dan di saat itu mereka berdua akan mati kata Bailey Jingwei sambil mengertakkan giginya Feiyun pun sampai mengerutkan keningnya ketika melihat ekspresi dari Bailey Jingwei dia kemudian berkata jarang sekali Perdana Menteri begitu ingin membunuh bakat yang langka tampaknya sekarang kemarahan anda sudah tidak bisa dibendung lagi aku memang mengagumi bakat anak ini tapi dia terlalu jenius dan aku tidak bisa membiarkan dia hidup bahkan jika dia memutuskan untuk mengikutiku dengan patuh pun aku tidak akan membiarkan dia hidup cahaya dingin melintas di mata Bailey Jingwei Feiyun tampak melihat Bailey Jingwei dalam-dalam lalu perlahan dia mulai tertawa ternyata anak ini bahkan membuat Perdana Menteri yang bermartabat sampai merasa terancam tapi anak itu memang sudah kelewatan dia berani menghancurkan rumahku jadi aku tidak akan membiarkan dia lepas begitu saja dia harus membayar semua ini dengan nyawanya Feiyun kemudian berjalan pergi sambil membawa San Ge darah tampak terus keluar dari luka San Ge dan kini wajahnya pun terlihat semakin pucat dan Gingsen menyaksikan semua ini dari samping dia hanya bisa menggelengkan kepalanya apalagi membayangkan seorang anak kecil yang kini diincar oleh dua orang besar di waktu yang bersamaan jelas sekali Sofan tidak akan bisa lolos dengan mudah kali ini di saat yang sama di sisi lain seberkas cahaya akhirnya jatuh ke sebuah wilayah yang berjarak sekitar 100.000 mil dari ibu kota Feiyun dari dalam cahaya King Yan mulai terlihat dan melihat ke sekeliling dia tampak tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata dia bisa berpindah ratusan ribu mil dari ibu kota Feiyun bahkan dia tidak bisa lagi melihat bayangan kota Feiyun sekarang jadi dengan begini bahkan Feiyun dan para ahli lainnya tidak akan bisa mengejar mereka King Yan sungguh tidak menyangka kalau dia akan selamat kali ini lalu dia menoleh ke arah Sofan dan berkata Tuan Gu, Anda benar-benar bisa melakukan semua ini bagaimana cara Anda? Diam dan tunggulah di sini Sofan berkata dengan suara dingin dan memotong ucapan King Yan lalu setelah itu dia masuk ke dalam gua yang ada di dekat sana sikap Sofan ini benar-benar membuat King Yan tertegun dan dia kini tampak khawatir tapi hanya menunggu dan berdiri di sana yang bisa King Yan lakukan sekarang tidak lama setelah itu suara ledakan terdengar dari dalam gua dan sebuah seruan membuat seluruh area itu bergetar King Yan sama sekali tidak mengerti akan apa yang terjadi tapi dia tidak bisa kemana-mana dia tahu bahwa saat ini Sofan pasti sangat sedih karena meninggalkan San Ge untuk menyelamatkan dirinya itu sangat wajar jika Sofan kini menjadi marah lalu perlahan air mata King Yan mengalir keluar dan membasahi pipinya sepanjang malam Sofan terus berteriak hingga Fajar hampir tiba King Yan hanya bisa berjaga di luar tanpa tahu apa yang terjadi di dalam tapi dia juga tidak berani untuk masuk dan waktu berlalu lalu tak terasa dua hari pun terlewati sampai di saat matahari terbit datang Sofan keluar dari dalam gua kini auranya terasa semakin lemah tapi wajahnya terlihat begitu tenang seperti biasanya King Yan tidak tahu apa yang terjadi tapi sekarang kultivasi Sofan justru turun ke ranah virtual tahap 4 ada apa denganmu? apa kamu baik-baik saja? tanya King Yan yang tampak khawatir dan matanya tampak dipenuhi dengan keraguan Sofan tahu akan apa yang King Yan pikirkan lalu dia berkata dengan tenang ini bukan masalah aku hanya baru saja selesai melakukan terobosan dalam dua hari terakhir terobosan? bagaimana bisa? Sofan kemudian menjawab teknik kultivasiku tidak sama dengan yang lain aku fokus pada pelatihan pikiran dan kembali ke asal teknik ini disebut dengan kultivasi terbalik teknik ini fokus untuk melatih hatiku dan secara bertahap aku akan kembali ke titik awal manusia dimana kekacauan terjadi di masa lalu tapi meski kultivasiku menurun sejujurnya kekuatanku meningkat dengan pesat dan pada saat yang sama suasana hatiku pun menjadi jauh lebih tenang setiap kali aku merasa kesal ini membuatku bisa berlatih dan mengalami peningkatan aku sudah melakukan ini selama dua tahun terakhir Sofan kini benar-benar tampak tenang matanya tampak begitu dalam waktu Sofan pertama kali sampai di Songso ada yang tanya kenapa Sofan ada di ranah visi dewa padahal sebelumnya Sofan sudah menginjakkan kaki di ranah virtual ya sekali lagi dikatakan bahwa selama dua tahun terakhir Sofan telah berlatih dengan kultivasi terbalik dari paman Yuan kenapa dia tidak nunggu di ranah emperor untuk kemudian mempraktekan kultivasi terbalik jawabannya menurut Ane sih kelamaan nanti komik atau novelnya bisa-bisa ngalahin Wan karena itu sekarang King Yan melihat Sofan dalam-dalam lalu dia perlahan berkata tunggu apa kau melakukan ini karena kau berpisah dengan istrimu dua tahun lalu? hentikan omong kosongmu itu Sofan menghentikan King Yan dengan suara dingin lalu kemudian dia berkata lagi sekarang tunjukkan di mana tempat pertemuan keluarga sangguanmu bawa aku ke sana King Yan terkejut bagaimana bisa Sofan meminta hal itu padahal sekarang dia adalah orang yang paling dicari oleh keluarga sangguan tapi melihat keyakinan di mata Sofan King Yan pun segera memimpin jalan Sofan sendiri sudah memikirkan semua ini sejak pelariannya jadi segera Sofan mengikuti Kin Yan tanpa ragu-ragu mereka berdua kini berjalan ke arah timur di mana matahari baru saja naik mereka terus bergerak selama dua hari penuh dan selama itu kedua orang ini tidak banyak bicara mereka seperti sepasang kekasih yang sedang bermusuhan sampai akhirnya mereka sampai di sebuah danau yang terlihat tenang lalu Sofan segera maju dan berkata dengan santai jadi ini adalah tempat persembunyian keluarga sangguanmu menarik kalian benar-benar pandai membuat pelindung yang besar ha? bagaimana kamu bisa tahu sebelum aku mengatakannya? King Yan terkejut dan melihat Sofan dengan wajah tidak percaya tapi Sofan berkata dengan santai jangan lupa bahwa aku juga adalah master formasi orang lain mungkin tidak akan menyadari penghalang di danau ini tapi tidak ada yang bisa disembunyikan dari mataku King Yan benar-benar kagum pada Sofan aku tidak tahu lagi kemampuan apa yang masih kamu sembunyikan dariku Sofan kemudian menjawab tentu saja aku masih punya banyak hal yang tidak kau ketahui dan aku tidak punya alasan untuk memberitahumu sekarang lebih baik panggil penjaga pintu ini kata Sofan sambil menjentikan jarinya di dahi King Yan meski hanya sebuah jentikan jari tapi itu terasa begitu menyakitkan bahkan King Yan yang berada di ranah virtual sampai mengernyitkan dahinya tapi meski begitu King Yan tidak terlihat marah sama sekali malahan dia justru terlihat senang entah bagaimana setelah itu King Yan kemudian membentuk segel di tangannya dan bersiap untuk membuka penghalang itu tapi segera dua orang pemuda berteriak siapa itu? kedua pria ini segera datang dan menghampiri King Yan serta Sofan ini aku kata King Yan sambil menunjukkan wajahnya kedua orang itu tertegun sesaat lalu kemudian tampak gembira dan berseru nona akhirnya anda telah kembali bateriak benar-benar cemas memikirkan anda King Yan tersenyum ringan dia pun kini tampak senang tapi saat itu kedua pria ini langsung berseru lagi tunggu Gu Yifan bagaimana kau berani muncul lagi di hadapan kami sepertinya kau mencari kematianmu segera kedua orang ini mengeluarkan aura membunuh mereka keduanya cukup kuat karena mereka adalah generasi muda yang berbakat dan telah berada di ranah soul fusion melihat ini King Yan buru-buru menghentikan mereka dan berteriak dengan marah berhenti apa yang kalian lakukan? nona patriak dan tetua agung telah memberitahu kami bahwa Gu Yifan adalah mata-mata dan musuh karena dia kali ini keluarga kita telah mengalami kerugian yang besar dan itu juga alasan kenapa dia harus membayar semua yang telah dia lakukan dengan darahnya nona tolong menyingkirlah anda tidak boleh tertipu oleh bajingan ini karena anak ini harus mati hari ini juga teriak mereka wajah King Yan segera menjadi cemas tapi dia segera merentangkan tangannya dan berkata aku bisa ada disini sekarang semua karena tuanku dia telah menyelamatkanku dan aku tidak akan membiarkan kalian menyentuhnya bahkan jika itu hanya sehelai rambutnya pun nona wajah kedua pria ini tampak suram terlebih mereka bisa melihat wajah King Yan yang serius King Yan segera menoleh ke belakang dan kemudian berkata dengan wajah khawatir tuanku cepat pergi sebelum ayah dan tiga tetua agung datang kamu harus menyelamatkan hidupmu sendiri jika tidak maka aku tidak akan bisa menyelamatkanmu siapa yang memintamu untuk melindungiku aku datang kesini memang untuk bertemu dengan ayahmu jadi cepat pergi dan panggil dia kemari kata Sovan mendengar itu wajah King Yan tampak tidak percaya lalu dia berkata dengan kesal apa kamu sudah gila bahkan jika kau telah menyelamatkanku pun tapi kau telah membuat seluruh keluarga sangguan kami terluka jika kau tetap ada disini maka kau tidak akan bisa pergi apakah kau sungguh mencari kematian aku sudah mengatakannya padamu dan aku tidak ingin mengulanginya jadi cepat panggil ayahmu kenapa kau masih banyak bicara dan hanya berdiri disini kata Sovan dengan acuh tak acuh kamu King Yan merasa kesal karena seolah-olah semua ucapannya tidak ada yang didengarkan oleh Sovan lalu sekali lagi dia membentak kenapa kau begitu bodoh jika kamu tetap ada disini maka kau tidak akan bisa kemana-mana hanya kematian yang akan menunggumu kau bahkan tidak akan bisa menyelamatkan Sanke lagi Sovan menggelah nafas kau tidak perlu khawatir tentang itu aku memang ingin menemui ayahmu jadi pergilah dan melapor jika tidak maka jangan salahkan aku jika aku sampai menghancurkan formasi ini dan memaksa dia untuk menemuiku secara langsung wajah Sovan kini tampak berubah menjadi jauh lebih dingin bahkan dia tampak sudah siap untuk menerobos melihat ini King Yan buru-buru menghentikannya dan berkata jika kamu mau menerobos seperti ini maka itu akan jauh lebih merepotkan lagi baiklah aku akan menurutimu jadi susunlah ucapanmu dan jangan sampai membuat mereka marah King Yan segera membentuk segel dan kemudian masuk ke dalam penghalang tapi sebelum dia pergi King Yan berbalik dan melihat kedua pria yang ada di sana kalian berdua tetaplah disini dan jangan melakukan sesuatu yang gegabah apa kalian mengerti? kedua orang itu segera mengangguk sesuai perintah Nona lalu setelahnya King Yan masuk ke dalam penghalang setelah melihat Nona mereka pergi kedua pria itu menyeringai tuanku tuanku sepertinya sudah terlambat untukmu pergi dari tempat ini sovan melirik ke samping dan matanya tanpa ajoh-tajoh di sisi lain King Yan masuk ke dalam sebuah gua yang gelap lalu seseorang berseru Nona telah kembali Nona telah kembali segera para master memberi hormat disana hanya ada sekitar 100 orang yang bertahan setelah serangan terakhir dan tidak lama Fei Xiong dan juga tiga tetua agung datang untuk menyambut King Yan Fei Xiong segera berseru Yan R akhirnya kamu kembali ayah terima kasih atas perhatianmu King Yan pun tersenyum lalu segera Fei Xiong berkata ngomong-ngomong kamu telah pergi untuk waktu yang lama jadi apa yang anak itu lakukan padamu dia tidak melakukan apapun dia hanya menyelamatkannya waku lalu dia juga yang mengantarku secara langsung tunggu apa maksudmu Gu Yifan datang dan mengantarmu King Yan benar-benar ingin mengatakan sesuatu yang baik tentang So Fan dia berharap bahwa itu setidaknya akan meredam amarah mereka tapi Fei Xiong segera menyahut dimana bajingan itu sekarang King Yan mengerutkan keningnya awalnya dia berniat untuk bicara baik-baik dan memberikan kesempatan So Fan untuk bertemu dengan ayahnya tanpa ada kekerasan tapi ternyata kemarahan ayahnya itu sulit untuk dibendung King Yan tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang dan King Yan sekarang pun tampak ragu-ragu Fei Xiong kini melihat putrinya itu dan kemudian berkata kenapa kenapa kamu tidak menjawab apa setelah mengirimu dia langsung pergi ayah tunggulah sebentar tolong jangan terlalu impulsif dia melakukan semua ini pasti didasari oleh alasannya sendiri jadi saat kamu menemuinya nanti biarkan dia bicara dulu King Yan mencoba menenangkan ayahnya tapi Fei Xiong seperti mengerti segalanya lalu dia segera berseru jadi dia menunggu di luar dengan siapa dia ketika kami datang kami bertemu dengan dua orang murid dan tuanku sekarang menunggu di luar bersama dengan mereka sial sial sekali mereka karena mereka harus bertemu dengan Gu Yifan wajah Fei Xiong menjadi masam sedangkan King Yan dia tampak salah paham dia menjadi senang dan kemudian berkata ayah apa ayah mengkhawatirkan keselamatan tuanku itu bagus tidak baik menyimpan dendam tapi ayah tidak perlu khawatir aku sudah mengatakan pada dua orang itu untuk tidak mengambil tindakan apapun sampai ayah keluar ngomong kosong siapa yang khawatir pada keselamatan anak itu sekarang justru kedua anak yang lain itu dalam bahaya besar karena Gu Yifan adalah binatang buas yang bahkan bisa mengajar Yulin sampai bapak belur ini akan semakin merepotkan jika sampai kedua anak itu terbunuh oleh Gu Yifan mendengar itu King Yan hanya bisa menjelurkan lidahnya tanpa rasa bersalah ayah tidak perlu khawatir tuanku pasti tidak akan melakukan apapun pada mereka aku sudah menitip pesan pada mereka sebelumnya pesan? apa menurutmu dia adalah orang yang akan mendengarkan pesan dari anak kecil sepertimu? Fei Xiong tampak menghelah nafas panjang setelah itu Fei Xiong menolek samping tetua kedua dua anak muda itu adalah muridmu tapi jika terjadi sesuatu pada mereka tolong jangan mengambil tindakan apapun sebelum aku memberi perintah tetua kedua itu kemudian mengangguk lalu kemudian berkata sesuai perintah dari Patriak orang tua ini tidak akan terlalu impulsif Patriak juga tentunya sudah tahu karakter saya tetua kedua ini memang dikenal sebagai orang yang sabar dia bukan orang yang suka bertindak atau main hakim sendiri mendengar itu Fei Xiong pun merasa lega lalu kemudian mengangguk segera setelah itu kemudian mereka semua pun pergi keluar bersama gelombang fluktuasi menyebar dan formasi pelindung disana pun terbuka Fei Xiong dan lainnya pun melihat keluar tapi wajah mereka segera bergetar karena melihat pemandangan yang tidak biasa meski sebenarnya mereka sudah menduga semua ini karena sekarang disana Zofan terlihat berdiri dengan santai wajahnya tampak tidak berdosa dan tubuhnya pun tidak terlihat bekas luka tapi di bawah kakinya dua pemuda dari keluarga sangguhan terkapar dengan tubuh babak belur mereka bahkan sampai tidak mampu berdiri kemungkinan besar dua anak ini tidak suka dengan Zofan dan menyerangnya karena mereka pikir Zofan hanyalah ahli diranah visi dewa tahap 4 biasa tapi yang terjadi justru sebaliknya mereka kini dihajar habis-habisan setua yang sebelumnya menyombongkan dirinya dan mengatakan kalau dia adalah orang yang sangat tenang kini tidak bisa menahan dirinya melihat kedua muridnya yang dipermalukan seperti ini kemarahannya pun meningkat segera aura dari ahli diranah kuyuan meledak dan mengintimidasi namun Zofan tampak acuh-ta'acuh bahkan dia tertawa ketika melihat itu kini Zofan berjalan dan kemudian mengapaikannya dia menghadap Feishong dan mengepalkan tangannya Paman, sudah beberapa waktu aku tidak melihatmu apa Paman merindukan keponakan ini? berhenti bicara omong kosong aku sudah tahu wajah aslimu jadi jangan bertingkah di depan orang tua ini kuyifan mata Feishong tampak memerah lalu dengan suara tinggi dia berteriak lagi kuyifan apa yang kau inginkan kali ini? Zofan tersenyum lalu menggelengkan kepalanya perlahan melihat ini kinyian buru-buru maju ayah, Tuhanku datang kemari karena mengantarku dia takut terjadi sesuatu padaku saat di jalan siapa yang mengatakan itu? aku hanya memintamu untuk menunjukkan jalan ke tempat ini supaya aku bisa bertemu dengan Paman potong Zofan dengan ekspresi acuh-acuh Zofan kembali melihat ke arah Feishong dan kemudian berkata Paman, atau lebih tepat ku sebut Patriak Keluarga Sangguan aku sekarang punya penawaran untuk membangun kesepakatan dengan kalian jadi apakah kalian tertarik untuk mendengarnya? Feishong tampak kesal lalu dia berkata katakan baiklah jadi seperti yang kalian tahu bahwa puteraku sekarang ditangkap oleh Feiyun jadi aku ingin menyelamatkan dia dan aku ingin meminta bantuan pada keluarga Sangguan terlebih, aku sudah menyelamatkan putrimu King Yan berubur maju dan berkata ayah, aku juga memohon hal yang sama bantulah tuanku diam, ini bukan urusanmu mundur pentak Feishong lalu dia melihat ke arah Zofan dan kemudian mencipir jih, ular kecil kau menyebut dirimu menyelamatkan putriku? kau sendiri yang menggunakan keluarga Sangguanku sebagai umpan dan karena tindakanmu itu keluarga Sangguanku kehilangan banyak orang kami mengalami kerugian yang besar jadi bagaimana bisa kau dengan percaya diri meminta kami untuk menyelamatkan putramu? tubuh King Yan gemetar ketika mendengar ucapan dari ayahnya dia tidak bisa lagi menahan air matanya sekarang karena dia pikir bahwa ayahnya lebih peduli pada keluarga Sangguan daripada dirinya sendiri Zofan kemudian tampak mencipir dan kemudian berkata dengan santai Patriak Sangguan jika kamu mengatakan itu sepertinya kamu terlalu arogan coba sekarang tanyakan pada dirimu sendiri apakah kekalahan keluarga Sangguan ini diakibatkan oleh kesalahanku atau bukan? mendengar itu wajah Feishong seketika bergetar tapi dia seolah terdiam dan tidak bisa bicara lalu Zofan kemudian melanjutkan alasan kenapa keluarga Sangguanmu jatuh ke dalam perangkap mereka itu karena ada Pai Li Jingwei disini dia yang telah membaca semua pergerakan keluarga Sangguan dan dia mengenali karaktermu dengan sangat baik kamu adalah orang yang terlalu terburu-buru bahkan jika aku tidak datang ke keluarga ini apa kalian pikir keluarga Sangguan kalian tidak akan ada dalam bahaya? coba pikirkan sekali lagi bahkan tanpa kehadiranku pun Pai Li Jingwei akan tetap mengadakan seleksi alkemis lalu kalian akan meminta Yulin sebagai perwakilan untuk melihat keadaan istana tapi sayang sekali Yulin adalah orang yang munafik dia pasti akan mengkhianati keluarga Sangguan demi keselamatannya sendiri jadi pada akhirnya keluarga Sangguan akan jatuh ke dalam perangkap Pai Li Jingwei tidak peduli kemanapun kalian akan menyerang Pai Li Jingwei pasti akan menunggu kalian di tempat yang kalian tuju karena Yulin dialah yang akan membocorkan informasi itu lalu pada akhirnya seluruh keluarga Sangguan akan habis dalam satu malam karena kalian harus melawan dua Raja Bedang dan juga Pai Li Jingwei sebagai think tank mereka jadi sekarang apakah menurut kalian kekalahan keluarga Sangguan kalian itu karena aku? Fai Xiong dan semua tetua gini terdiam seolah mereka tertutup dan tersumpal oleh kain kotor Sofan melihat mereka semua dengan wajah menghina kalian seharusnya sadar gadiranku justru membuat kalian semua yang ada disini masih bisa bernafas saat aku melakukan pergerakan di pavilion air itu kemudian membuat Pai Li Jingwei dan yang lainnya kebakaran jenggot sampai mengabaikan kalian padahal jika dia tidak pergi ke pavilion air kalian semua tidak akan ada yang selamat jadi jika dipikir ulang tidak hanya putrimu tapi seluruh keluarga Sangguan yang ada disini telah kuselamatkan kalian seharusnya berhutang nyawa padaku jadi kenapa kalian justru menaruh dendam padaku? kalian sungguh orang-orang munafik apakah ini keluarga nomor satu di Dongzhou? kata demi kata Sofan benar-benar menampar pipi keluarga Sangguan mereka semua tidak pernah berpikir sampai sejauh itu mereka merasa malu bahkan sampai tidak berani mengangkat kepala mereka untuk melihat Sofan bahkan jika yang dilakukan Sofan itu terlihat jahat dan kejam tapi justru dialah yang menyelamatkan keluarga Sangguan dan juga mengurangi kerugian yang dialami oleh keluarga Sangguan menyalahkan semua masalah ini pada Sofan hanya untuk menyelamatkan muka mereka sendiri itu benar-benar memalukan terlebih mereka mengemban nama keluarga nomor satu di Dongzhou ya bagian ini memang benar-benar mind-blowing banget bahkan dulu sebelum membaca bagian ini Anis sendiri gak kepikiran kalau Sofan secara tidak langsung ternyata menyelamatkan keluarga Sangguan ya meskipun bukan tujuannya Sofan ya tapi karena hal itu keluarga Sangguan akhirnya selamat dan menurut gue itu benar-benar keren dan gak ada obat di bagian ini Faishong dan juga para tetua yang sebelumnya selalu menyalahkan Sofan kini tidak lagi berani bicara setelah memahami kejadian ini kini bahkan mereka tidak berani menyebutkan tentang pedang suci yang dibawa oleh Sofan karena mereka terlalu malu pada Sofan untuk beberapa waktu semua orang terdiam sampai akhirnya Faishong menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berkata Gui Yifan mungkin semua yang kamu katakan itu benar semua kekalahan keluarga Sangguan adalah salahku dan itu semua tidak ada hubungannya denganmu kami sadar bahwa kami tidak bisa lagi menyalahkanmu tapi kami masih tidak bisa mengikuti permintaanmu itu karena saat ini keluarga Sangguan telah mengalami banyak kerugian kami tidak akan mungkin bisa menyerang Faishong lagi sebagai patriak aku tidak ingin membahayakan keluarga ku lebih dari ini Munafik potong Sofan wajah Sofan kini tampak dingin dan dia berkata patriak Sangguan kau berani membawa para petinggi keluarga Sangguanmu ke wilayah musuh apa kau tidak bersiap untuk kemungkinan terburuk yang bisa terjadi? Faishong terdiam lalu Sofan berkata lagi kerugian dan keuntungan bagi kalian masih belum terlihat jelas bahkan kematian dari keluarga kalian akan setimpal dengan pedang suci potong Baishong dengan mata bersinar dan cahayanya tampak tegas perlahan senyuman muncul di wajah Sofan dan kemudian dia berkata itu benar kalian mempertaruhkan nyawa kalian untuk mendapatkan pedang suci dan saat ini pedang itu ada di tanganku jadi dapat dikatakan bahwa aku bisa membeli nyawa kalian semua dengan pedang ini jadi aku ingin tahu apa kalian mau mengambil resiko ini untukku? tentu tidak untuk saat ini kami telah menderita begitu banyak kerusakan aku tidak bisa membahayakan keluarga ku lebih dari ini jawab Faishong Sofan tersenyum maaf ini salahku sejak awal aku tidak ingin semua orang dari kalian aku hanya butuh tiga tetua akung kalian untuk membantuku mereka sudah lebih dari cukup untuk melengkapi rencanaku kata Sofan yang kemudian langsung menghilangkan kekhawatiran dari Faishong dengan begitu Faishong mulai memikirkan ulang tawaran Sofan apalagi jika itu hanyalah tiga tetua akung itu tawaran yang sungguh menarik apalagi setelah itu mereka bisa mendapatkan kembali pedang suci maka semua pengorbanan mereka tidak akan sia-sia belum lagi efek sampingnya tidak terlalu banyak jika tetua akung jatuh dalam perangkap pun mereka masih bisa melarikan diri dengan mudah memikirkan semua itu Faishong langsung mengangguk dan kemudian berkata Kuyifan aku memang bisa meminjamkan kekuatan tiga tetua akung tapi bagaimana caramu bersaing dengan kekuatan absolut dari istana Feiyun apa kamu yakin bisa melakukan ini kamu pikir aku sama denganmu Patryak anda tidak perlu khawatir karena aku memiliki caraku sendiri selama kamu percaya padaku aku akan menyerahkan pedang suci itu padamu Faishong tampak sedikit mengerutkan keningnya setelah mendengar ecekan dari So Fan tapi dia sudah tidak bisa marah lagi Faishong hanya bisa setuju dalam kesepakatan ini tapi setelah itu tetua kedua yang tadinya muridnya yang diajar itu dia masih tampak kesal dan berkata Cik, apa kalian pikir kita harus mendengarkan ocehan dari bocah ini? Ya, apa masalahnya? Tentu itu adalah masalah Tetua akung adalah wajah dari keluarga sangguan jadi bagaimana mungkin kita mendengarkan seorang bocah tanpa alasan? Belum lagi dia telah melukai para muridku bagaimana bisa aku menerima semua ini? So Fan tampak tersenyum dingin lalu perlahan berkata Senior, tolong maju selangkah saya akan memberi senior sedikit penjelasan Cik, sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang kau telah berani menyakiti muridku jadi jangan harap BAM! Sebelum tetua kedua itu selesai bicara suaranya terdengar di telinga semua orang dan bibi tetua itu memerah karena terkena pukulan yang begitu keras Tetua itu terdiam sesaat sampai akhirnya bereaksi Bajingan, berani sekali kau melakukan itu padaku Tentu aku berani Tapi senior tidak akan berani mengambil tindakan padaku Kata So Fan dengan ajuh-tajuh Tetua kedua menjadi semakin geram dan mengayunkan tangannya Senior tidak boleh lupa bahwa saat ini pedang suci ada di tanganku Jika kau berani membunuhku maka keluarga sangguanmu akan kehilangan pedang suci itu Artinya kau akan menjadi pendosa bagi keluarga sangguan Tangan tetua kedua itu segera berhenti dan dia hanya bisa mengempaskannya ke area yang kosong Cih, bocah bau Jika bukan karena kepentingan keluarga aku pasti sudah membubang Lagi-lagi So Fan dengan ringan menampar wajah tetua kedua Apa yang bisa senior lakukan? Sekarang aku sudah membeli nyawa kalian semua dengan pedang suci yang ada di tanganku Jadi jangan bertindak semaumu sendiri Bahkan jika aku membunuh kedua muridmu hari ini pun Kalian tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku Kau bejingan Kemaran tampak jelas di mata tetua kedua Tapi dia tidak bisa lagi melakukan apapun Pada akhirnya dia hanya bisa menelan pil pahit itu Setelah itu So Fan dengan santainya mengabaikan tetua yang tadi marah-marah Lalu dia berjalan menuju pintu masuk gua dan mengabaikan yang lainnya Aku sekarang akan masuk dan memilih beberapa orang yang aku inginkan Lalu setelah itu kita akan mulai mengambil tindakan So Fan masuk dan menghilang di dalam gua Semua orang hanya bisa melihat So Fan sambil menahan kemarahan mereka Hanya kingian yang tampak semakin terpana karena So Fan sungguh berani mendominasi Para ahli dari ranah kuyuan Raja Iblis Dua kata yang keluar dari mulut orang-orang Dan mereka mengambarkan So Fan seperti itu Akhirnya So Fan kembali mendapatkan julukan itu lagi setelah sekian lama Dan setelah itu Para tua dan juga yang lainnya pun masuk ke dalam gua Hanya kingian dan Fei Xiong yang tertinggal di sana Fei Xiong kemudian menghentikan kingian Yan R. Tunggu sebentar Ada apa ayah? Maafkan ayah Sebelumnya ayah begitu kejam padamu Tapi ayah adalah patria keluarga Dan ayah harus mengambil keputusan yang paling bijak Bahkan jika itu artinya harus mengorbankanmu demi keluarga Meski kamu adalah hartaku yang paling berharga Meskipun kamu adalah hartaku yang paling berharga Karena setelah kepergian ibumu Hanya kamu yang ayah miliki Mendengar semua itu Kingian akhirnya mengerti dan matanya mulai berkaca-kaca Lalu perlahan dia menganggup Ayah hanya tidak ingin Gu Yifan menaikkan jasanya untuk memeras kita Ayah berharap bisa menurunkan nilainya dalam negosiasi ini Maafkan ayahmu Ayah tidak perlu khawatir Aku selalu tahu bahwa ayah peduli denganku Jadi apa menurut ayah Kali ini ayah berhasil dalam negosiasi ini? Mustahil Dia adalah ular yang terlalu berbisa Kita bahkan tidak bisa mendebatnya sama sekali Dia seperti memainkan keluarga sangguan di atas telapak tangannya Dia seperti raja iblis yang mendominasi kita Kingian mengerti apa yang ayahnya katakan Itu seharusnya menjadi sesuatu yang menyedihkan baginya Tapi jujur itu justru membuat dia tersenyum Setelah itu Kingian dan juga ayahnya pun ikut masuk ke dalam gua Penghalang kembali tertutup dengan rapat So, mari kita jumpa lagi di next video Dan di part berikutnya kita akan melihat Lagi rencana dari Sofan Apa yang akan dia lakukan untuk menyerang Feiyun Dan menyelamatkan Sangge So, see you dan bye